Soalnya, ya saya mau aku dosa Bahwa saya, sebenarnya, udah jatuh cinta sama orang lain Apa? Lendi! 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 Lendi, tunggu! Ya, Bonnie! Eh, siapa lo bawa cewek gue? Eh, Lendi! 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 Hai, guys! Gimana, gimana, gimana? Apa kabarnya? Saya harap kalian semua sehat-sehat saja Ternyata, sampai sekarang, pandemi belum berakhir Ya, nggak apa-apa Kita ambil imannya Mumpung lagi banyak waktu untuk meluangkan waktu di rumah Kita pakai buat iseng-iseng belajar Atau kita review film Atau kita melihat gimana share saya untuk bikin film Nah, sebelum kita berlanjut Kita ngetengat-tengat dulu, ya nggak? Jangan lupa, santai Jumanya, guys, adegannya Ini salah satu adegan yang boleh dibilang saya banggain Karena, kalian tahu, bikin adegan ini susah banget Adegan ini, saya shoot di Jalan Genda Sudirman Film saya yang berjudul, Semalam Bersamamu Shooting-nya malam terus, guys Di Jalan Raya, ya kan? Jadi, shooting-nya Selama itu, saya shooting dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi Kebanyakan begitu, tuh Hampir 18 hari Seingat saya, saya bisa kelarin film itu Kebetulan, adegan ini Saya bikin live show Tanpa adanya bantuan polisi Atau tanpa bantuan ada stop-stop dari Mana-mana-mana Lampu merah Hajartan Tiga kali saya melakukan itu Dan berhasil Itu adalah salah satu teknis penyutradaran Secara live show Nah, pertama saya berani melakukan itu Karena Sultan Jody sendiri sebagai bintang film Dia punya latar belakang seorang pembalap Jadi, saya percaya Saya yakin Dia pasti bisa melakukan itu Untuk menarik endrem Di perempatan McDonald Protokol Jalan Jendal Sudirman, guys Ini bukan pekerjaan mudah Dan boleh dibilang nekat Tapi, bersyukur Adegan ini berhasil Dan sedikit banyaknya Film ini juga menjadi berhasil Karena ada adegan yang boleh dibilang berani Orang jarang membuat adegan seperti itu Menarik endrem Di Jalan Jendal Sudirman Itu jarang bahan, guys Nah, terus Jangan lupa, guys Ya, gak? Sebelum kita ngomong panjang lebar Kalau di duduk kemana-mana Dengan Dua session share saya kemarin Saya harap Kalian bisa Pergunakan Dari situ Ambil apa yang kalian bisa ambil Ambil yang bagus Yang jelek-jelek Buang aja, guys Begitu kalau pepatah orang bijak bilang Oke Untuk share kali ini Saya akan Share Atau ngomongin 12 Gerakan Kamera Atau 12 Movement Masalah 12 ini Saya juga Agak-agak lupa Kurang pasti Karena Sekarang banyak perkembangan Ada yang ngomong Cuma 8 Ada yang ngomong Cuma 10 Tapi kalau saya ingat saya Saya pernah diajarin Semuanya Ada 12 Movement Kamera Nah Untuk Bicara 12 Movement ini Saya juga akan Sekaligus Share Hal yang Sangat penting Dalam Sebuah Pembuatan film Yaitu Screen Direction Yang namanya Screen Direction ini Sesuatu yang gak kelihatan Seperti norma dalam hidup Yang namanya norma hidup itu kan Sesuatu yang gak kelihatan Tapi kalau dilanggar Hati kecil kita Merasa gak enak Atau orang lain bilang Duh udah berbuat salah Screen Direction ini Seperti Sebuah pager Pager seperti misalnya Kita mau datang ke rumah temen nih guys Ya kan Nah Rumah temen kita itu Pagernya dikunci Ya kan Nah Temen kita masih di dalam Misalnya Kita Bisa ngelompatin pager itu Kalau temen kita Yang dari dalam Udah ngijinin kan Bro Waduh Kunci pager gue Dibawa pembantu gue ke pasar Gue ketiduran tadi Gue belum bangun Lu lompat pager aja deh Nah Kita boleh lompat Tapi Kalau Temen kita gak ada di dalam Atau dia gak ngijinin kita lompat pager Coba aja lompat Diteriakin maling bro Seperti itulah Kira-kira Kalau kita melanggar Apa yang namanya Screen Direction Tidak kelihatan Tapi kalau dilanggar Film kita berantakan Bukan gak boleh dilanggar Tadi seperti tadi bro Kita harus minta izin dulu Atau kita harus Bikin perkenalannya Atau caranya Kenapa Screen Direction itu Kita langgar Disitulah Baru penonton Bisa terima Kenapa Screen Direction itu Boleh dilanggar Seperti tadi Kita mau masuk Ke rumah temen kita Yang digunci pagernya Temen kita bilangin Bro Masuk ke 4 pager aja Itu kunci Baru kita boleh masuk ke dalam rumah itu Dan gak diteriakin maling kan Itulah yang namanya Kalau kita Bagaimana Mau melanggar Screen Direction Jadi Betapa pentingnya Screen Direction Screen Direction Atau segaris Imaginer Yang gak kelihatan Oleh penonton Tapi Dia hanya terlihat Oleh sutradara Atau sutradara Sudah benar Membaca Screen Directionnya Maka film itu pun Akan jadi benar Kenapa hari ini Saya mau share film saya Yang judulnya Semalam bersamamu Kebetulan film ini Bicara soal Dari Perjalanan seseorang Selama satu malam Di jalan raya Untuk adegan di jalan raya itu Kita Yang sebagai director Kita harus berpegang teguh Yang namanya Screen Direction Atau bahasa Indonesia Garis Imaginer Screen Direction ini Sering Dilupain Atau tidak tahu Atau gak sengaja Karena Saya lihat Banyak Film-film di Youtube Entah siapa yang bikin Entah Youtuber Entah siapa Yang Screen Directionnya Terbalik-balik Entah mereka Tidak sengaja Atau gak tahu Atau dia tidak peduli Tapi Mereka Melanggar aja itu Yang namanya Screen Direction Atau Garis Imaginer Itu Gak boleh dilanggar Begitu aja guys Screen Direction itu Harus dipegang teguh Sama Sopradaranya Karena Kalau Screen Direction terbalik-balik Itu Artinya Film kalian Secara geografis Kaca Balau Memang gak kerasa Pada waktu bikinnya Tapi begitu Gambar udah dipasang Udah disambung Dia akan terlihat Tidak nyambung Dan itu Secara teknis film Tidak benar Dan itu Adalah Salah Kenapa Saya Ngeshare Screen Direction Karena Screen Direction ini Erat sekali hubungannya Dengan Gerakan kamera Yang akan Kalian tentukan Apakah gerakan Kameranya dari kanan ke kiri Atau ke kiri kanan Atau Dolly in Atau dolly out Atau Till up Atau till down Atau Krap ke kanan Atau krap ke kiri Banyak banget istilah-istilah Gerakan kamera Yang Semuanya Kalau dihitung-hitung Ada 12 Basic Gerakan kamera Satu guys Dolly in Kamera bergerak Dengan menggunakan dolly Atau Seperti jalanan kereta api Mendekati objek Itu namanya Dolly in Ya kan Dua Kamera Bergerak Dolly out Yang menjauh dari objek Ketiga Ya kan Kamera bergerak Nengok guys Nengok pelan-pelan Nengok kanan Itu namanya Pen kanan Ya kan Kamera bergerak Ininya doang nih guys Ya kameranya doang Ya kan Lensanya gini set Itu namanya Pen kiri Jadi Jadi Gak pake bendanya Bergerak guys Cuman kameranya doang Nengok kanan Kenok kiri Itu namanya Pen kanan Atau pen kiri Tiga-empat Gerak kamera Ya kan Kalau dia bergerak Dengan Dolly-nya Atau menggunakan dolly Bergerak ke kanan Gitu kan Itu namanya Crabbing Crabbing Kayak pepiting Itu guys Itu dia bergerak Ke kanan Dia bergerak ke kanan Mengikuti objek Pada waktu itulah Kita harus Tahu banget Screen directionnya Apa yang harus dipegang Karena kamera kan Bergerak ke kanan Crabbing ke kanan Atau Crabbing ke kiri Itu udah anem Nah Inilah saya bilang Kenapa Kaitannya arat sekali Screen direction Dengan camera Karena Tanpa kita sadari Gerak kamera itu Merubah screen direction Dan itu Akan menyalahi Psikologi shotnya Karena yang tadinya Orang itu Madep kanan Tiba-tiba bisa jadi Madep kiri Yang tadinya Berhadap-hadapan Bisa jadi Kayak berbalis Gitu kan Yang tadinya Kejar-kejaran Yang A Dikejar B Bisa terbalik Jadi Yang B Kayak dikejar A Itulah Kesalahan-kesalahan Fatal Yang ditimbulkan Dari gerak-gerak kamera Apabila Kita Tidak hafal Atau Tidak mengingat Screen directionnya Awalnya itu Dibuat Gimana Nah Disinilah juga Kepentingan Gerakan-gerakan Kamera itu Untuk Menetralisir Atau Dia merubah Screen direction Secara ngajak Dengan Menginformasikan Gerakan Perubahan Screen direction Misalnya Dari Til up Til up ini Gerakan kamera Menggunakan Dolly crane Bergerak ke atas Ya kan Seperti Ada creamnya Seperti ada yang orang Kalau PAN Benerin aku PAN Pake Apa tuh Pake belalai Itu Namanya Til up Sada Bergerak ke atas Atau Til down Itu Sudah Delapan Gerakan Gerakan Ya kan Ya Itu guys Itulah Kenapa Saya bilang Gerakan Kamera ini Kaitannya Arat sekali Dengan yang namanya Screen direction Karena Gerakan-gerakan Kamera ini Yang bisa Membantu Setadara Untuk Menetralisir Screen direction Atau Garis Imaginernya Garis Imaginernya Bisa berubah Dan itu Namanya Tidak menyalahi Aturan Dengan Bantuan Gerakan Gerakan Kamera Yang dibuat Oleh Direktor Adi sudah Delapan Gerakan Kamera Kemudian Ada Gerakan Kamera Lagi Gerakan Zoom in Zoom in Itu Misalnya Dua orang Yang sedang Berdialog Secara Intent Atau Dia lagi Kayak Curhat Gitu Atau Lagi Sedih Kita bisa Gunain Gerakan Kamera Yang namanya Zoom in Lensa Kameranya Diputer Dia Mendekati Permain Menjadi Gambar Menjadi Lebih Kecil Dari Misalnya Dari Medium Menjadi Cover Shot Itu Zoom in Kalau Zoom out Itu Dari Gambar Cover Bisa Menjadi Medium Atau Menjadi White Shot Dia Berbeda Dengan Apa Yang namanya Dolly In Atau Dolly Out Dolly Out Itu Menggunakan Kamera Yang bergerak Semuanya Menggunakan Seperti Kereta Api Itu Menyekati Pemain Sedangkan Kalau Zoom in Hanya Menggunakan Memutar Lensanya Dari Medium Shot Menjadi Cover Shot Atau Sebaliknya Dari Cover Shot Menjadi Medium Shot Atau White Shot Jadi Itulah Bedanya Zoom in Dengan Dolly In Atau Zoom Out Dengan Dolly Out Jadi Saya Itu Saya Udah Kasih 10 Basic Gerak Camera Atau 10 Basic Tual Movement Camera Nah Sekarang Berarti Saya tinggal Dua Lagi Dua Lagi Itu Bisa Kita Sebut Dengan Pan 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 Up Sama Pan Down Kalau Pan Up Ini Beda Dengan Yang Namanya Till Up Kalau Till Up Dia Menggunakan Dolly Green Atau Bisa Menggunakan Porta Jeep Dengan Kameranya Bergerak Bergerak Atas Tapi Kalau Pan Up Dia Hanya Mendongakan Kamera Cara Atas Atau Pan Down Dia Menurunkan Kamera Cara Bawah Kalau Till Down Dia Menggerakkan Kamera Kebawah Itulah Saya Pikir Dual Movement Camera Yang Saya Masih Ingat Atau Masih Tahu Saya Yang Namanya Gerakan Kamera Ya Cuma Itu Yang Saya Ingat Tapi Kalau Kembali Saya Bilang Kalau The Director Atau Siapapun Yang Tahu Lebih Banyak Silahkan Share Di Comment Youtube Saya Atau Di Email Saya Akan Berterima Kasih Sekali Dengan Info Tambahan Yang Akan Kalian Berikan Sama Saya Karena Sekali Lagi Saya Bilang Saya Tidak Bermaksud Jadi Orang So Pinter Atau Ngajarin Kalian Atau Jadi Dosen Kalian Untuk Bikin Film Saya Hanya Share Pengalaman Saya Yang Udah Saya Terapin Di Film Saya Ya Jadi Gitu Guys Yang Namanya Screen Direction Ini Kaitan Yang Dengan Apa Yang Namanya 12 Movement Camera Itu Karena Kita Untuk Mempertahankan Apa Yang Namanya Screen Direction Itu Pasti Kita Memperlukan Apa Yang Namanya Gerak Camera Dalam Sebuah Shooting Film Contoh Misalnya Kita Ambil Seseorang Jalan Dari Kiri Kamera Atau In Frame Atau Walk In Jalan Ke Kanan Nah Kita Follow Selama Orang Berjalan Kita Follow Dia Fanning Fanning Ke Kanan Kamera Sampai Dia Akhirnya Out Frame Nah Pada Waktu Kita Mau Masang Shot Berikutnya Kita Harus Masang Shot Berikutnya Di In Frame Lagi Atau Walk In Lagi Dari Kiri Kamera Jalan Menuju Kanan Kamera Lagi Kita Tiba Tiba Merubah Orang Itu In Frame Di Shot Berikutnya In Frame Dari Kanan Kenapa Itu Namanya Kalian Menyalahi Screen Direction Kecuali Untuk Melanggar Untuk Melanggar Saya Udah Bilangin Tadi Kalau Temen Kamu Temen Kalian Udah Nginjin Bro Lompat Aja Pager Kuncinya Lagi Kebawa Pembantu Gue Ke Pasar Baru Lo Boleh Lompat Tapi Sebelum Temen Lu Bisa Lompat Pager Begitu Lompat Teriakin Malin Bro Sama Screen Direction Lu Mau Langgar Bisa Tapi Lu Kasih Informasi Dulu Misalnya Ketika Dia Jalani Dari In Frame Camera Terus Out Camera Kasih Informasi Ternyata Jalannya Itu Buntu Terus Coto Disitu Jalan Buntu Nah Mau Enggak Mau Ini Orang Balik Lagi Kan Dia In Frame Camera Dari Kanan Walk Out Dari Kiri Itu Namanya Akhirnya Dia Tidak Melanggar Screen Direction Karena Sudah Dikasih Info Bahwa Jalan Disana Buntu Dan Itu Orang Mesti Balik Lagi Kenapa Makanya Boleh Dipasang Gambar Dia In 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 Out Kiri Atau Misalnya Kita Kasih Gerakan Camera Kita Dolly Out Orang Itu Tadi Masuk In 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 Out Di Kanan Di In Frame Ya Kan Kita Kasih Netral Di Garis Lurus Jalan Di Tengah Tengah Kamera Kamera Dolly Out Ada Jalan Ke Kanan Atau Kiri Atau Disitu Ada Perempatan Jalan Mana yang dia pilih, ya kan kalau disitu dia belo ke kiri ya kan, maka shot berikutnya harus continuity yang tadi, dia inframe dari kiri, out di ke kanan atau, kalau dia milih jalan ke kanan maka shot berikutnya boleh dipasang dia dari inframe dari kanan dan out frame dari kiri screen direction itu harus dipertahankan terus guys gak boleh melenceng disitulah kuncinya seorang sutradara harus bisa berpegang teguh pada screen direction karena kalau tidak, filmnya itu kacau balau kelihatannya orang cuma jalan bolak balik aja di, nih misalnya tadi itu orang ya kan, dia mau jalan ke blok M dari depok, kalau screen direction nya kacau, naronya, ya kan dia bisa gak nyampe blok M, dia cuma bolak balik aja kelihatannya di frame, dan itu akan membingungkan penonton atau geografis, benang merah dari awal sampai ending itu akan kacau balau guys karena film itu geografisnya cuma dari kanan ke kiri, atau kiri ke kanan gitu, gak ada geografis film panjang, lebar, gak ada jadi, dia gak punya dimensi berbeda dengan kita hidup, ya kan kita, film itu dimensinya hanya kiri dan kanan dan kalau yang namanya screen direction atau garis imaginary itu gak kita pegang maka film kita akan berantakan geografisnya film itu butuh geografis yang kita bangun sendiri atau yang kita pegang, atau yang sutradara pegang harus bisa berpegang teguh dengan screen direction atau garis imaginer atau benang merah geografis dari film tersebut karena itu tadi guys, ya kan kita gak bisa meletakkan kamera sembarangan misalnya kita nge-shoot pemain si A yang kita shoot tadinya kameranya ada di depan dia tiba-tiba kita shoot berikutnya kameranya ada di belakangnya dia itu gak bisa begitu dalam sebuah pembuatan film pasti screen directionnya salah jadi kita harus berpegang teguh kalau kameranya kita letakkan di depan pemain yang si A ini ada di kanan maka sampai selesai itu namanya scene dia atau shoot dia kameranya tetap harus di kanan terus nah kalian boleh merubah kamera itu pindah di kanan atau di kiri atau di belakang itu kalian harus menginformasikan dulu kenapa kamera itu bisa bergerak ke kiri atau ke kanan jadi semuanya itu screen direction bisa dilanggar kalau kalian kasih informasi kenapa screen directionnya itu berubah itu tadi contohnya dari awal yang awalnya dia jalan dari kanan dari kiri kamera ke kanan nah terus kalian merubah nih screen directionnya dia jadi dari jalan dari kanan ke kiri kalian harus kasih tau dulu kalian harus pasang shot dulu bahwa jalanan disebelah sana itu buntu makanya dia balik lagi atau kalian bisa track out atau tilt up kasih tau disebelah mana itu ada yang namanya perempatan dia berubah arah belok ke kanan bukan belok ke kiri di situ screen directionnya akan berubah dan tetap benar guys jadi semuanya itu perlu short shot informasi screen direction dalam perjalanannya scene itu berubah apakah screen directionnya dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan itu baru syah pembuatannya jadi gak bisa sembarangan film ini tiba-tiba gue pengen bikin bodo amat dia jalan dari kanan ke kiri habis itu dia dari kiri ke kanan itu gak benar guys pasti film kalian berantakan dan kacau balau screen direction ini tidak 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 berlaku cuma untuk gerak untuk gerak pemain dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan tapi screen direction ini juga berpengaruh pada peletakan kamera ketika kalian ngeshoot blocking dari dua orang pemain yang berhadap-hadapan jadi ketika kalian ngeshoot dua orang pemain yang sedang ngobrol berhadap-hadapan itu kalian mesti tentukan dulu dengan jelas letak kameranya dimana arahnya kemana baru shoot karena kalian tidak bisa sembarangan tadi kameranya ada di kanan kemudian kalian bisa taruh kameranya di kiri atau kalian taruh kamera di belakang pemain itu gak bisa begitu aja semau kalian sembarangan mentang-mentang wow backgroundnya bagus nih kita ambil tiba-tiba angle-nya ada di sebelah kiri pemain A gitu ya kan tiba-tiba wow background sana bagus nih tiba-tiba kameranya pengen dipindahin ke ada di sebelah kanan pemain si A itu gak bisa gitu guys karena dengan begitu kalau kalian pindahin kamera sembarangan itu kalian pasti akan melanggar screen direction dan kalau udah gitu tadinya pemain yang berhadap-hadapan karena kalian salah meletakkan kameranya itu pemain bisa jadi musuhan bisa bertolak belakang misalnya kalian juga ngesup pemain yang kejar-kejaran nih tiba-tiba jadi tebalik pemain yang dikejar jadi ngejar itu bisa terjadi kalau kalian screen directionnya gak benar guys itulah yang namanya garis imaginer harus dipegang teguh sama seorang sutradara gitu yang lain mungkin boleh lupa tapi sutradara gak boleh lupa guys ya kan itulah namanya dia disebut sutradara kalau sutradara sampai lupa screen direction bukan sutradara namanya karena dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas film tersebut oke guys saya pikir untuk sementara waktu share saya kali ini tentang screen direction dan 12 movement camera cukup sekian dulu lain waktu saya sambung lagi karena saya pikir apa yang namanya teknis film itu dengan 3 session yang saya share ini udah cukup berdasarkan dengan 3 session share teknis film yang saya share sama kalian ini paling tidak bisa dijadikan satu buah rumusan untuk pembuatan film yang paling sederhana dan saya harap itu bisa ada gunanya buat kalian semua karena tidak lain tidak bukan maksud saya disini saya hanya share pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya terapin di film-film saya semoga ini bisa bermanfaat buat kalian tentu juga buat saya buat kita semua bisa menghasilkan hal yang positif sebelum pamit mari kita minum-minum teh sekali lagi kesantai aja guys oke guys saya Andri Sasso Sudito mohon pamit kita sampai ketemu next show selamat menikmati terima kasih selamat menikmati